Ulama Sampah Yang cocok untuk dijulukan kepada Miftah ini adalah Ulama Sampah, teman-teman Yang dimana apa yang dia ceramahkan di dalam setiap panggung-panggung ceramahnya adalah Banyolan Lawakan Bahkan tidak segan dia kadang menyebutkan kalimat-kalimat yang nyerempet-nyerempet ke area-area intim Bagian-bagian tubuh yang kadang dia sebutkan Intinya dia bukan ulama ini Kalian menganggap dia ulama atau tokoh Yaitu hak kalian memang Cuman saya sebagai seorang muslim yang melihat secara sadar dan menimbang setiap ceramahnya dari kacamata Quran dan Sunnah Apakah sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Sangat-sangat jauh teman-teman Benar-benar jauh Yang dimana sebenarnya orang ini pelawak Orang ini pelawak Orang yang lupa kepada orang tuanya juga Orang yang tidak memuliakan istrinya di depan orang Tidak memuliakan orang kecil Bakul-bakul esteh Dia katakan monyet Dimirip-miripkan dengan monyet Bahkan dikatakan monyet secara tidak langsung Terus digatakan goblok Dan lain sebagainya Ini orang adalah pelawak teman-teman Komedian dia ini Bukan ulama Siapapun kalian muhibbin dari Habaib Karena Miftah ini pembela Habaib Pasti kalian akan membela Habib Miftah ini Pasti akan membela Saya kemarin Saya dulu-dulu ketika masih fokus di silat Sempat menjumpai video Miftah Yang ceramah di dalam gereja dan saya membahas Dari situ sampai sekarang Saya memang sudah tidak respect dengan orang ini di dalam Menyampaikan Islam No Dia bukan penyampaikan Islam teman-teman Dia komedian Sekali menyampaikan Islam Di podcast besar Dedy Corbuzier Apa yang dia lakukan? Menyampaikan hadis palsu Tentang Nur Muhammad Bahkan Nabi Muhammad SAW Dia nyatakan sebagai Nur Allah Tercipta dari cahaya Allah katanya Wow Ya Allah Ngeri ya Ulama suntoloyo ini Suntoloyo Tidak terima kalian Sebagai muhibbin Habib Silahkan Ya Silahkan Karena kesuntoloyan itu memang sudah terbiasa ada di Indonesia Dan pasti ada yang mengikutinya Jangan kan seperti Miftah Weldo Yang jelas-jelas suntoloyo Ada yang mengikuti teman-teman Ya Weldo itu Mister TM Dan beberapa orang secapan Panji Gumilang Ribuan orang yang ikut Panji Gumilang Abah tidak suntoloyo Suntoloyo teman-teman Dia bukan ulama Oh dipanggil Abah Sama Pak Sun Haji dipanggil Abah Teman-teman Abah Miftah Abah suntoloyo Ya Biarin Abah suntoloyo itu Miftah suntoloyo Dia ceramahnya tidak ada yang berbobot Saya nyatakan dan saya teriakkan kepada Presiden Prabowo Subianto Dengan sangat rendah hati Bapak Prabowo Subianto Gus Miftah Tidak layak Anda jadikan sebagai pejabat yang berada di bawah Anda Untuk menyampaikan pesan dari Anda Tidak layak Putusan Presiden untuk keberagaman dan keagaman Suntoloyo Gak cucuk Salah orang Memilih orang seperti ini untuk kerukunan Kerukunan apa? Keberagaman Beragaman apa? Agama apa? Agama apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini? Sampai-sampai menggoblok-goblokkan Sampai-sampai ngulek-ngulek kepala istrinya Sampai-sampai apa lagi? Yang ngulek-ngulek kepala istrinya Itu saya sudah gak mau bahas itu Karena saya gedeg melihat muka Miftah ini Gedeg Jadi saya berusaha untuk tidak membahas Meskipun lagi rame Lagi trending Ya banyak Sampai 2 pekan, 3 pekan itu membahas dia Saya menghindari bahas itu Gedeg Terus selain gedeg Karena dia istrinya Mungkin sepaham dengan dia Jadi ulek-ulekan kepala gantian itu sudah biasa bagi dia Jadi saya tidak bahas Tapi sekarang Kasian bapak bakul es teh itu Dikatakan goblok di depan banyak orang Karena jualan es di tengah hujan Ya Allah Ada juga bakul disebut Apa namanya? Yang digendong-gendong Si buta dari gua hantu Lotong Anda itu yang lotong Sekarang saya tidak mau bahas panjang lebar teman-teman Ada satu video dari 2 jurnalis Yang mempreteli Semua jejak digital Bahkan identitasnya Kedua orang tuanya siapa Bagaimana dia lupa kepada orang tuanya Sifat aslinya dan lain sebagainya Dipreteli habis-habisan Sebelum itu Apakah kalian setuju? Ini terkait kalau bidangku lo di kerukunan beragama Sorry ya Abang aku sudah di pejabat Jadi nunggu ya bedo lah Nunggu ya bedo Kalau Miftah ini Lanjut sebagai pejabat negara Sebagai utusan khusus presiden Atau dicopot? Silahkan kalian komentar di bawah Tapi sambil nonton Fakta-fakta yang Sangat mengujudkan ini Tonton Benar-benar tonton Meskipun kalian tahu Tonton Karena ada beberapa informasi Yang membagungkan Dari Miftah ini Kalau saya suka Sekali-sekali Begitu ya Ingin mengetahui Ini kalau Ya ini ngomongnya apa Ustadz ini apa Gitu kan Walaupun cuman Paling beberapa kali Tapi Memang bisa disimpulkan Kalau Miftah ini Ketika berceramah Itu lebih banyak Itu isinya adalah Banyolan Begitu ya Mas Yersu Nah Kali ini dia kena Karena memang Banyolannya sudah Kelewat batis Begitu ya Sudah Aneh lah Dan juga Seringkali Agak-agak bernada Ya capul lah Begitu ya Misalnya dengan Mengatakan Bagian-bagian tubuh Dari manusia Tapi kemudian Dipelesetkan Dan orang tertawa Terbahak-bahak Karena tahu Apa yang dimaksudkan Oleh diri Oleh dia Misalnya Menuju bagian dada Mungkin maksudnya adalah Payudara wanita Sentil-sentil dikit Seperti itu Terus kemudian juga Hubungan Antara suami dan istri Dan sebagainya Dan juga Sebelum ini Sebetulnya sempat viral sekali Itu viralnya Sampai lama sekali Sampai beberapa pekan Itu adalah Video ketika dia Memegang Kepala suaminya Kepala istrinya Dengan tidak pantas Dan itu Di depan Banyak orang Seperti itu juga Mas Yersu Orang pun terheran-heran Begini-begini kan Tapi obok-obok Begitu Kepalanya itu Di kual-kual Di apa namanya Istilahnya Kalau dibuat seperti itu Karena Saya pun baru sekali itu Melihat orang melakukan itu Biasanya Kalau seandainya kita gemas Tapi tidak dengan Yang cukup peras Seperti itu Mas Yersu Karena ketika itu Banyak sekali yang Menonton Dan kemudian Seperti rame Dan viral juga Tapi memang tidak Sekeras yang seperti sekarang Dan saya heran Ketika itu Mas Yersu Mungkin karena ini Hubungan suami-istri Yang agak aneh ya Netizen pun Menganggapnya demikian Jadi Saya pikir hanya Beberapa hari itu Sudah hilang Ternyata tidak Sampai beberapa pekan Itu masih berseliwaran Video tersebut Begitu Jadi memang Tapi ketika itu kan Ya mungkin dianggap itu Sebagai Hubungan Pribadi ya Dengan istrinya sendiri Istrinya menerima Kenapa kita harus ribut Mungkin seperti itu Tapi kalau kali ini Ini Jelas Ini Orang melihatnya Ini adalah contoh yang Tidak beradab Begitu ya Apalagi dilakukan Seorang pemuka agama Selama ini dianggap Sebagai pemuka agama Bagi Mungkin bagi jamaahnya Atau bagi orang sekitarnya Atau bagi Mulyono dan anaknya Dan Gibran Seperti itu kan Tapi ya Kalau bagi sebagian orang Mungkin seperti saya Seperti Mas Hersu Tentu tidak Menganggap dia Sebagai seorang Yang pantas untuk dicontoh Apalagi menganggap dia Sebagai ulama Kita pun dari dulu Kalau Membicarakan soal Mista Ini orang apa ya Agak aneh nih Sosok ini Baik dari latar belakangnya Beberapa tahun yang lalu juga Sebetulnya sudah sempat Rame Yaitu ketika Dia sesudah Dedy Kobuse itu kan Menjadi mu'alaf Dengan bimbingan Mista ini Mas Hersu Dan kemudian Sesudah itu Cukup rame Ketika Kemudian orang tahu Bahwa Mista ini berasal dari Lampung Dan Ada orang yang menemui orang tuanya Memwancarai orang tuanya Begitu juga dengan saudaranya Yang ada di sana Memotret rumahnya juga Ketika itu Cukup rame di media Dan Ini juga dimuat Tidak hanya di media sosial Begitu ya Dan kemudian Disitu diwawancara Ketika Ya mungkin karena Orang tuanya adalah Petani Begitu Jadi cukup lugu Kemudian ketika ditanya Apakah suka anaknya ini Yang sekarang sudah terkenal Miftah Maulana ini Berkunjung Ke desanya Kembali Orang tuanya mengatakan Bahwa jarang sekali Begitu Bahkan Agak lebih detil Wartawan juga menanyakan Soal Soal keuangan Begitu ya Soal ekonomi Apakah suka dikirimi oleh Anaknya apa Dan sebagainya Begitu Dan kemudian Ada kesimpulan Bahwa dia Kurang Mengurusi orang tuanya Kurang lebih seperti itu Padahal kita tahu Ketika itu Dia berceramah Itu sudah Sampai ke istana Kan ketika itu Sudah dekat dengan Jokowi juga Dengan para artis Dengan tokoh-tokoh Seperti itu Mas Ersu Jadi memang Kontroversial Dari sejak dulu Dan ketika Awal-awal Awal-awal Dia muncul Dengan dia Berceramah Di klub malam Seperti itu kan Dimana Alasannya adalah Ya karena Tidak ada Tidak ada Ulama Atau tidak ada Yang mau masuk Ke klub malam Dan kemudian Berceramah Sesudah mereka Selesai bekerja Para wanita malam Itu selesai bekerja Sehingga Akhirnya Dia diterima Menurut dia demikian Karena Para wanita Di situ Menganggap Ya kalau yang lain Tidak mau Ini yang mau Ya udah Kita ikuti saja Itulah Mulai Keterkenalan Dari mistah ini Dan kemudian Dipanggil dengan Gus Berikutnya Itu adalah Karena itu Awalnya Mas Ersu Nah Sosok-sosok yang Seperti ini Di masa Jokowi Memang Cepat sekali Jadi terkenal Sosok-sosok yang Kontroversial Sekuler Senang Ya berbicara Agak-agak cabul Seperti itu Bercanda-canda Yang candanya Kalau mungkin Orang Jogja bilang Gojek kere Gitu ya Gojek kere ini Bercanda yang Di kalangan bawah Begitu ya Yang candaannya Menyerempet-nyerempet Segala sesuatu Yang sebenarnya Agak tabu Kalau seandainya Kita berbicara Di depan banyak orang Tapi biasanya Di kalangan tertentu Yang mereka Bercakap seperti itu Begitu Ya itu yang dilakukan Oleh mitra Dan saya rasa Timaan kalangan bawah Terhadap mitra Itu antara lain ya Karena Dia menggunakan itu Sebagai Salah satu asetnya Untuk berbicara Begitu Sehingga Ya kita bisa melihat Jemaahnya pun Kita tahu Jawa Tengah Ini kan memang Banyak kantong kemiskinan Di sana Banyak yang Mohon maaf Tidak berpendidikan Ibu-ibu Bapak-bapak di sana Yang seharusnya Seharusnya itu menjadi Tanggung jawab Dari ulama Dari kiai Untuk memberikan ceramah Yang bermutu Begitu kan Seharusnya Tapi mungkin ya Kelemahan itu Justru dijadikan Sebagai aset Untuk bagaimana Supaya saya diterima Memiliki banyak jamaah Kalau ceramah Bahkan ratusan Sampai ribuan orang datang Yaitu Membuat frekuensi Yang sama Kosa kata yang sama Dengan mereka Dan membuat Candaan-candaan Yang walaupun itu Intim Dan sebetulnya tidak Tidak proper Begitu ya Dan tidak mencerdaskan Begitu kan Ya akhirnya Jadinya seperti ini Dan yang terakhir Betul seperti kata Mas Jesus Sekarang yang rame Di media sosial adalah Orang menuntut lagi Untuk dia minta maaf Kepada si pembawa kopi Mas-mas pembawa kopi Yang meminta Berjabat tangan Dengan dirinya Dan kemudian setelah itu Miftah terlihat Di video tersebut Mengatakan kepada Habib yang ada Di sebelahnya Yang tolong carikan saya Tujuh pasir Kurang lebih demikian Untuk membasuh tangannya Setelah bersalaman Dengan orang yang Tidak jelas tadi Itu bercanda Gitu ya Mas Yesu Kalau seandainya Di kalangan Chill Tertentu Tidak didengar orang banyak Tapi kalau dalam hal ini Kalau saya Saya melihat itu Itu candaan yang Enggak Enggak cerdas sama sekali lah Tidak membangun Dan kemudian juga Untuk Sebagai seorang Utusan khusus Kerukunan beragama Ini candaan yang Tidak toleran Candaan yang Tidak membangun Apa kerukunan itu sendiri Candaan yang Mungkin Kalau yang mendengar Seperti Pak Sunhaji Dan juga Pembawa kopi Itu barangkali Kalau senenya pun Dia merasa Tidak nyaman Tidak berani Menyatakan Mas Yesu Secara yang ngomong Adalah seorang Ulama Mungkin ada baiknya Kalau yang Video dia Dengan Dengan Pak Sunhaji Banyak nonton Tapi video yang Dengan Anak Anak muda ini Yang memberikan kopi Terus katanya Itu kan Kalau itu Najisnya itu kan Najis berat Kalau sudah Sudah sampai Dibasu dengan Sampai tujuh kali Pasir Rabun dan sebagainya Mughalado Ya Mughalado Ini Karena ini kan Begitu Kalau dia ini kan Ada Najisnya Mughalado Mughalado Mutawasitoh Jadi ada Level-levelnya Kalau yang sudah Sampai pasir itu Wah berat itu Video ini sekarang Belakangan viral ya Setelah video yang Sebelumnya Soal pengkhinaan Terhadap Pak Sunhaji Dan ini sekarang Ini bisa juga Sudah mulai menuntut Soalnya agar dia juga Meminta maaf Kepada anak muda ini Betul Iya betul sekali Mas Yersu Jadi diminta Untuk minta maaf Kepada anak muda ini Dan kemudian juga Sekarang sepertinya Kemuakan itu Sudah semakin Membuncah Begitunya Jadi kalau saya lihat Itu komen-komen Dari netizen itu Sudah minta Miftah ini dipecat Untuk dikeluarkan Dari kabinet Untuk tidak diteruskan Sepertinya Orang seperti ini Tidak akan bisa Memberikan contoh yang baik Begitu Mas Yersu Jadi Dan itu tidak hanya Satu dua Ribuan Mas Yersu Kalau kita lihat Bahkan untuk Satu ekun saja Begitu Itu bisa ditonton Sampai Ratusan ribu Bahkan sampai jutaan Begitu ya Dan kemudian Berkomentar itu Juga ribuan Yang meminta Supaya Pak Pak Prabowo Untuk segera Memecat Miftah ini Sandinya ada yang menulis Seperti ini Netizen Ini seperti yang kita lihat Misalnya Siapa yang setuju Miftah ini Di cat Siapa yang setuju Bahwa Miftah ini Tidak lagi berada Di kabinet Terus kemudian Di sebelahnya Ada tombol like Kan Mas Yersu Atau love Seperti itu ya Itu bisa sampai puluhan ribu Bahkan bisa Sampai ratusan ribu Yang padahal itu adalah Like Untuk komen ya Untuk sub komen gitu Bukan like Untuk unggahannya itu sendiri Untuk unggahannya itu sendiri Kalau sendirian sampai Sebanyak itu Wajar Tapi ini untuk komen saja Itu bisa ratusan ribu Dan itu tidak hanya Satu komen saja Yang di like Seperti itu Jadi artinya Keinginan Supaya Sosok-sosok Seperti tidak ada orang lah Begitu ya Indonesia ini penuh Penuh dengan orang pandai Penuh dengan orang pintar Berwawasan Beretika Beradab Bisa memberikan contoh Baik dari segi keluarganya Tutur katanya Perilakunya Begitu Jangan sesuatu yang Yang ya gojek-gojek kiri Seperti ini Berkata-kata yang Semih-semih cabul Kemudian malah menjadi panutan Dan orang Akhirnya Itu menjadi normalisasi Normalisasi kecabulan Normalisasi Dan akhirnya orang mencontoh Ini kan contoh kepada Anak muda Kenapa Miftah dihayatkan Dan dia usianya Masih relatif muda Masih empat puluhan Menjadi contoh Dari orang-orang Jamaahnya juga Banyak usia Dua puluhan Tiga puluhan Itu menjadi contoh Untuk bagaimana tumbuh Dan cara berkata-kata Dari masyarakat Oke Saya jadi tertarik Untuk mendalam Bagaimana ceritanya Orang seperti dia Kemudian bisa Masuk ke dalam Pergaulan elit Begitu ya Tadinya kan Awalnya itu kelihatan Di lingkungan artis Dan kemudian masuk Di kalangan politik Dan saya jujur Agak heran Seperti ini kan Beda banget Dengan Pak Prabowo Sebenarnya Bagaimana ceritanya Dia bisa dekat dengan Pak Prabowo Karena menurut saya Bukan seperti ini Yang biasanya Begal dengan Pak Prabowo Tapi sebelum itu Kita update dulu ya Yang tadi saya sebutkan Tadi kan Sebelumnya itu Sudah ada seorang Ustadz Yang kelihatannya Punya travel Biro untuk umroh Dan haji Yang menawarkan Untuk berangkat Bulan Ramadan Pada awal bulan Ramadan Terus juga Saya gak tahu Apakah itu sudah Langsung disetujui atau belum Yang jelas donasi ya Mbak Donasi sudah Sampai kemarin saja Itu sudah Tembus 100 juta Dan kelihatannya Masih berlangsung Dan itu uangnya Sudah langsung diberikan Kepada Pak Sun Haji Ini betul-betul Jadi justru jadi berkah Tapi di media sosial Terutama di TikTok Saya dikirimin juga Katanya itu justru Di pelintir Karena itu justru berkah Dari orang seperti Niftah ini Katanya seorang Kiai Seperti dia Olok-olok dia saja Memberikan berkah Pada orang lain Sampai sebegitunya Jadi saya bingung juga nih Sebenarnya Yang salah mikir itu Saya atau orang ini Saya benar-benar Gak bisa percaya Ada Kemudian bisa di pelintir Semacam itu Mbak Ya itu mungkin Otaknya sudah terpelintir Ya Mas Ersu Orang yang berpikir Seperti itu Biasanya kemudian Dijolukin Kaum 58% Biasanya saya ngejolukin Begitu sama netizen ya Jadi yang sudah memberikan Donasi Uang tunai Itu yang langsung Yang langsung pergi ke sana Itu yang langsung pergi ke sana Kalau saya lihat Itu salah satunya Youtuber Mas Ersu Influencer Itu Willy Salim ya Dia memperlihatkan Ada fotonya Tumpukan uang 100 ribuan Itu sejumlah 100 juta Begitu Willy Salim ini Memang cukup terkenal Followernya itu Sampai jutaan Dia juga yang pernah ikut Diajak oleh Pak Jokowi Ke IKN Begitu ya Tapi orang ini Memang cukup kontroversial Begitu Nah ini kabarnya Tapi untuk kasus ini Dia langsung datang ke sana Memberikan 100 juta Dan kemudian dari netizen Yang ada di X Itu Belum ada 24 jam Sudah 100 juta Terus kemudian Tertanya kepada para donaturnya Ini akan dilanjutkan Sampai besok Artinya hari ini Hari Kamis Ataukah cukup saja Karena sudah ada 100 juta Lanjutkan saja Begitu kan Akhirnya Masih akan dilanjutkan Dan saya tidak tahu akan berapa Dan lagi juga Mas Ersu Ini salah seorang Pengasuh Pondopesantren juga Atau Apa namanya Pemilik masjid Kurang lebih demikian Yang ada di Magelang Itu dia juga Melakukan pengumpulan dana Donasi Yaitu untuk membuatkan rumah baru Dan dia yakin Itu Setidaknya 300 juta akan terkumpul Karena rumah itu Akan dibuat Dengan nilai tersebut Minimal 300 juta Karena rupanya Pak Sunhaji ini Dari kecil sudah Yatim Piatu Dan sampai saat ini Dia masih ikut di rumah mertuanya Dimana ada beberapa keluarga Dalam satu rumah tersebut Dan dia memiliki dua anak Masih SD Sampai dengan SMP Saya kira karena ini bahaya Kalau kemudian Dijeneralisir gitu Atau digebiah uyah Semua ulama seperti itu Saya kira enggak beda-beda Kalau ulama ini Nah jadi Tadi yang saya sampaikan Justru saya jadi penasaran Bagaimana ceritanya Orang seperti Miftah ini Kemudian bisa sampai ke Lingkungan elit Karena dia sekarang Jadi jabat tinggi negara kan Jadi utusan khusus presiden Mbak Agi Karena kan kalau kita lihat Secara keilmuannya Ya sebenarnya Apa ya Saya enggak mau Ngomongnya Enggak enak lah Tapi pokoknya Anda bisa menilai sendiri Kelasnya seperti apa Dengan ceramah gaya Ceramah sempat tim itu Tapi kok Bisa sampai di puncak Kekuasaan Dia kan mainannya Dengan Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Berarti ini Permainannya dengan Elit politik di Indonesia Iya betul Kita lihat konteksnya Ketika itu ya Mas Erzu Dimana Pada waktu itu Belum terjadi perpecahan Antara PDIP Dengan Jokowi Begitu kan ya Dan jadi Ini yang Mengglorifikasi Miftah ini cukup banyak Mas Erzu Begitu Dan saya rasa Ketika itu ya Kalangan Apa namanya Islam Islam Yang apa Kita bisa katakan juga Islam abangan Begitu ya Terus kemudian Itu kan banyak sekali Kalau di Jawa Islam abangan Terus kemudian Itu ada penelitiannya loh Berapa orang Dari Islam Yang ada di Indonesia ini Yang sholat Ada yang Berapa yang tidak Berapa persentasenya Begitu Nah Miftah ini Disukai oleh mereka Selain yang Non muslim Juga yang muslim Tapi Mereka mungkin Yang bisa kita sebut ya Agak-agak abangan Begitu ya Mas Erzu Jadi tidak mau Yang Apa ya Yang Islam Terus kemudian Yang dikatakan Itu sebagai Apa namanya Terlalu islami Misalnya Seperti itu Syari Apa dan sebagainya Begitu Jadi ini memang Banyak yang menyukai Model-model ulama Yang seperti ini Nah tapi Kemudian Ketika Kemudian terjadi Perpecahan Begitu Antara Jokowi Dengan PDIP Nah kemudian Miftah ini Lebih dekatnya Kepada Pak Jokowi Karena selama ini Memang Seperti misalnya Ada acara-acara Pak Jokowi Begitu dan juga Ke istana Dia juga termasuk Orang-orang yang Familiar dengan keluarga Jokowi Dengan anak-anak Jokowi Di undang ke istana Di undang pengajian Di undang Untuk acara-acara lain Seperti itu Mas Hersu Jadi ini memang Mungkin cocok ya Untuk keluarga Pak Jokowi Saya rasa demikian Mungkin kalau Ustadz-ustad Yang Yang Syari Atau yang apa Itu mungkin Kurang cocok Begitu Mas Hersu Nah Ini kemudian Masuklah ke dalam Ke dalam Area politik Pak Jokowi Begitu di Kalau saya rasa Semacam di using Digunakan pengaruh Dari Miftah ini Karena memang Dengan cara Banyolannya Cara berceramahnya Yang seperti itu Itu banyak Anak muda Terutama Itu yang menyukai Mas Hersu Kan anak muda Biasanya Kalau di Apa namanya Ceramahnya Anak muda Pasti bukan di perkotaan Ya Dia menjadi plural Ya Jadi anak-anak muda Di Dia kan lebih banyak Berceramah itu Di Jogja Di Jawa Tengah Sebagian di Jawa Timur Seperti itu Mas Hersu Nah itu menyukai Yang Seperti Miftah ini Begitu Dan jumlah mereka Kan banyak Jadi memang Untuk memengaruhi hal tersebut Ini cukup efektif Begitu Nah pada Pada Bulan Agustus 2023 Misalnya Ada sebuah acara Itu di Solo Dia diundang oleh Gibran Di sana Itu pertama kali dia Menyebut Gibran Sebagai calon wakil presiden Jadi kita sudah tahu lah Dia ini Gak agak tahu lah Suasana kebatinan Di dalam keluarga Pak Jokowi Karena Kita tahu Gibran sendiri Ketika Tanggalnya saya lupa 22 Oktober ya Kalau tidak salah Diumumkan oleh Pak Prabowo Sebagai calon wakil presiden Pendampingi Prabowo Tapi itu Agustus Ini Miftah sudah mengatakan itu Dan itu sempat rame Begitu masih menyebutnya Sebagai calon wakil presiden Dan kemudian juga Pada bulan Oktober Itu kemudian dia Kan sudah Sepertinya sudah Di Apa ya Sudah ditugasi Begitu Untuk mendampingi Pak Prabowo Untuk mengkampanyakan Pak Prabowo Karena Ada sebuah acara Dimana dia mengumpulkan Seribu Kiai Maaf Seribu ustad muda Begitu ya Mubalik muda Begitu Di Jawa Tengah Jadi ada yang di Tegal Ada yang di Banyumas Purwokerto Dan sebagainya Itu dikumpulkan Dan di hadapan mereka Dia mengatakan Bahwa Dia itu diminta oleh Presiden Jokowi Untuk mendampingi Prabowo So one Itu ke Masyai Ke Kiai Ke pesantren Pesantren Begitu Itu diungkapkannya Sendiri Begitu Mas Yersu Dia mengatakan Bahwa itu adalah Mandat dari Jokowi Untuk mengawal Prabowo Jadi dan Setelah itu Saya lihat Bahwa Miftah ini seringkali Tidak bersama Prabowo juga Pergi ke Kiai Jadi semacam safari Pergi ke Kiai Tidak selalu bersama Dengan Pak Prabowo Begitu Bahkan Kemudian juga Sempat ada laporan ke bawah Kalau tidak salah Dan Videonya sempat viral Yang dia ada di panggung Kemudian Memberikan uang Di Madura Di Madura pada waktu itu Iya Kalau tidak salah Itu di Jawa Timur Di Madura Dan kemudian sempat dilaporkan Tapi Dikatakan Kita sudah tahu Hasilnya Bahwa itu tidak menyalahi Karena pada waktu itu Bukan dalam rangka kampanye Dikatakan Karena ada acara Tapi kita tahu Acara apa Yang orang menyebar 100 ribuan Seperti itu Mas Yersu Dan kemudian juga Dia sendiri Yang mengatakan demikian Dan Sempat rame Ketika itu Kita tahu Ada operasi Kepada para Kiai Ada operasi Ke pesantren Di mana Videonya yang Sangat viral itu Salah satunya adalah Ketika ada seorang Kiai Begitu yang Disitu ada Tumpukan uang Kemudian dia Perlihatkan Orangnya yang Memberikan ini Sedang sholat Jadi saya berani Jadi saya berani Merekam Orangnya siapa Anda sudah Tahulah Dia mengatakan demikian Dia tidak menyebut nama Tapi kemudian Timbul Di Apa namanya Dugaan Begitu Ini adalah salah satu Yang dikerjakan oleh Miftah Malwana ini Mas Yersu Karena Siapa lagi Begitu ya Yang bisa Yang bisa Memberikan uang Sedemikian besar Itu penalaran Di kalangan netizen Maupun Media Begitu Walaupun Kalau untuk membuktikan Ya tentu Si Kiai itu sendiri Yang harus menyebutkan nama Siapa yang memberikan Kepada dia Gitu ya Tapi berdasarkan Klu yang dia sebutkan Orang akhirnya Menebak demikian Begitu juga Investasi dari Beberapa media Investasi Maksudnya ya Maksudnya Investasi Investasi dari Beberapa media Salah satunya Tempo Begitu Dan kemudian Sesudah itu Mas Yersu Yang kita Lihat Ini memang Peran Miftah ini Dalam Menaikkan Kosong dua Yaitu Pak Prabowo Dan Gibran Saya rasa Sebetulnya Operasinya Lebih kepada Gibran Karena dia Lebih dekat Kepada Jokowi Sementara Yang naik Adalah Anaknya Jokowi Jadi Kalau kita Lihat Profilnya Memang Tidak ketemu Profil seperti ini Dengan Prabowo Begitu Juga Profil seperti ini Dengan Ajudan-ajudan Prabowo Atau Sekretaris Prabowo Sespri Begitu ya Atau Kalangan dekat Prabowo Yang sekarang Atau Yang menjadi Pengurus Di Gerindra Begitu Mas Ersu Di DPP Sepertinya Tidak ketemu juga Tidak Klop Klopnya Ini adalah Dengan keluarga Jokowi Dan ini bisa kita Buktikan Dengan ketika Gibran Diumumkan Ditetapkan oleh KPU Menjadi Wapres Kan pengumuman Rilkon Rilkon Dan kemudian Ada Penetapan Dari KPU Menjadi Wapres Dia langsung Terbang Ke Magelang Untuk bertemu Dengan Pista Melana Ini Jadi Maksudnya Terbang Ke Yogyakarta Ke Pesantren Di Kalasan Itu Pesantren Ora Aji Dan kemudian Bertemu dengan Miftah Dan disitu Miftah Menjelaskan Bahwa Gibran ini Minta Jangan Ditinggalkan Minta Dikancani Minta Ditemani Kedepannya Kemudian Ketika Ditanya Maksudnya Apa Apakah Masuk Kedalam Kabinet Dan Itu Masih Bulan Maret 2024 Miftah Ini Mengatakan Bahwa Bukan Jangan Ditafsirkan Kesana Maksudnya Belum Tentu Masuk Kabinet Jadi Penafsirannya Adalah Minta Ditemani Saja Minta Dikancani Tapi Apa Yang Terjadi Beberapa Bulan Kemudian Pada Bulan September Tanggal 19 September Kalau Tidak Salah Pak Jokowi Sengaja Terbang Menemui Miftah Ini Ke Jogja Ke pesantrennya Dan Kemudian Katanya Cukup lama Melakukan Pembicaraan Masih Sekitar Satu Setengah Jang Pembicaraan Tertutup Dengan Miftah Itulah Kemudian Timbul Isu Ketika Itu Bahwa Miftah Akan Menjadi Menteri Agama Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Apakah Betul Sebetulnya Miftah Ini Tadinya Ingin Menjadikan Menteri Agama Atau Tidak Tapi Kemudian Ternyata Betul Dia masuk Kabinet Dan Menjadi Kutusan Khusus Dari Prabowo Dan Kalau kita Melihat Timelinenya Jokowi Ini Menemui Miftah Itu Pada Tanggal 19 September 2024 Dan Lengser Sebulan Kemudian Pada Tanggal 20 Oktober Itu Artinya Memang Ada Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Untuk Dibicarakan Karena Kita Tahu Pada Hari Masih Meresmikan Sesuatu Terus Kemudian Meninjau Sesuatu Proyek Berkali-kali Pulang-balik Pulang-balik Ke IKN Menginstruksikan Ini Dan Itu Jadi Masih Sangat Sibuk Sekali Bahkan Jokowi Mengatakan Bahwa Sehari Sebelum Di Lengser Menjadi Presiden Itu Bahkan Masih Akan Terus Bekerja Pada Tanggal 19 Oktober Katanya Begitu Tapi Dia Sepat Pergi Ke Jogja Maupun Untuk Gibran Dan Tidak Heran Kemudian Satu Bulan Sesudah Pertemuan Dengan Jokowi Dia Masuk Kedalam Kabinet Jadi Ya Wajar Kalau Kita Menduga Dia Salah Seorang Titipan Dari Jokowi Apalagi Gibran Sendiri Meminta Agar Supaya Miftah Menemani Dia Jadi Kalau Orang Semacam Ini Yang Diminta Oleh Keluarga Jokowi Kita Jadinya Dia Makin Tahu Bagaimana Apa Virus Mulyono Begitulah Di Dalam Kabinet Tapi Kelihatannya Berat Ya Karena Sejauh Ini Bukan Hanya Dia Banyak Sekali Orang Yang Ada Titipan Mulyono Yang Ada Di Kabinet Dan Itu Yang Membuat Pak Prabowo Sulit Untuk Bergerak Cepat Karena Harus Kompromis Ini Bebannya Berat Sekali Dengan Posisi Pak Prabowo Ini Tuntutan Dari Publik Terhadap Miftah Ini Luar Biasa Agar Segera Dia Berat Kemudian Orang Tanya-tanya Berani Gak Ini Dan Kalau Kemudian Gak Ada Tindakan Apapun Terhadap Miftah Itu Ada Apa Kan Orang Bertanya-tanya Seperti Itu Jelas Jadi Orang Titipan Kalau Mau Dicopot Harus Ngomong Dulu Sama Orang Titipan Sama Seperti Dengan Kasusnya Budi Ari Beberapa Waktu Yang Heboh Soal Judol Kan Berisakan Dari Publik Untuk Dicopot Itu Kan Sangat Kencang Tapi Sampai Sekarang Dia Tetap Aman Saja Iya Betul Sekali Mas Ersu Dan Kalau Sekarang Untuk Kejadian Di media Sosial Di Internet Ini Kerusakan Yang Dibuat Oleh Miftah Ini Tidak Hanya Terjadi Pada Dirinya Saja Bahkan Menular Kepada Orang Yang Dari Sekitarnya Salah Satunya Yang Dicari Identitasnya Itu Adalah Orang Yang Memakai Jas Hitam Yang Duduk Di Sebelahnya Dan Ketika Dia Menghina Pak Sun Haji Itu Dia Tertawa Terbabak Sampai Kalau Istilah Orang Jawa Jundil Sampai Orang Di Netizen Mengatakan Tertawanya Sampai Nganga Mulutnya Itu Lebar Sekali Nah Ini Ternyata Setelah Dicari Itu Sampai Dicari Siapakah Orang Ini Siapa Yang Bisa Memberitahu Saya Siapa Namanya Apa Akun Media Sosialnya Ternyata Ini Dia Bernama Kiyah Usman Ali Namanya Jadi Namanya Adalah Usman Ali Nah Kekuatan Dari Netizen Ini Sungguh Luar Biasa Karena Usman Ali Ini Ternyata Adalah Pemilik Atau Pengasuh Dari Pondok Pesantren Al-Huda Ini Di Sana Itu Untuk SMP Dan SMA Begitu Mas SMP Dan MA Api Itu Pesantrennya Diserang Bintang Satu Di Review Google Mas Hirsu Ini Luar Biasa Jadi Gara-gara Ngakaknya Kiyah Tadi Di Kasus Penjual ST Itu Kemudian Diserbu Dan Kemudian Diberi Review Yang Sangat Buruk Dan Bintang Menjadi Bintang Satu Bayangkan Padahal Dia Pada Pada Tahun 2025 Awal Dia Sedang Mempromosikan Pesantren Dan Menerima Menerima Murid Yang Dikatakan Gus Miftah Jadi Kalau Tadi Ada yang Mengatakan Gara-gara Gus Miftah Kemudian Ini Pengikutnya Mengatakan Menyebutnya Sebagai Gus Gara-gara Gus Miftah Ini Kemudian Malah Ketiban Rezek Itu Pelintiran Yang Jelas Temannya Yang ada Di sebelahnya Malah Dapat Malah Dampak Yang Sangat Buruk Jadi Pesantrennya Ini Banyak Sekali Yang Menyarankan Kemudian Pesantrennya Begini Jangan Mendaftar Di situ Jangan Bersekolah Di situ Dan Juga Yang Mengherankan Mas Sesu Kok Bisa Dia Bisa Sampai Tertawa Terbabak Bahkan Akun Instagram Pun Juga Diserbu Yang Tadinya Unggahan Terakhir Ini Memang Dia Memiliki Akun Media Sosial Tapi Tidak Aktif Jadi Unggahan Terakhir Kalau Tidak 2002 2002 Atau 2003 Begitu Ada kejadian Ini Ribuan Netizen Menyerbu Dan Memberikan Komen Yang Sangat Buruk Di Instagram Dari Pak Usman Ali Ini Dampaknya Memang Luar Biasa Saya Terkejut Ketika Melihat Kok Bisa Ada Melihat Orang Lain Terbaba Dan Biasanya Sebagai Seorang Kiai Dan Biasanya Seorang Kiai Pun Kalau Tertawa Tidak Ada Seperti Itu Jangan Menertamakan Orang Lain Hal Yang Lucu Pun Kalau Kain Nabi Kalau Tersenyum Kalau Tertawa Katanya Gerahamnya Tidak Terlihat Kalau Ini Bukan Lagi Gerahamnya Terlihat Mulutnya Mengangah Lebar Maka Tubuhnya Pun Terguncang Seperti Itu Ini Pelajaran Betul Bagi Para Kiai Ini Karena Sebetulnya Banyak Yang bersaksi Netizen Bahwa Itulah Sebetulnya Yang Menjadi Keprihatinan Kami Kata Netizen Karena Seringkali Kiai Kalau Di Daerah Terutama Karena Kesaksian Adalah Orang Jawa Dia Mengatakan Kiai Di Jawa Itu Banyak Yang Mengikuti Cara Bercerama Yang Seperti Dilakukan Oleh Gus Miftah Ini Pelajaran Buat Kita Bahwa Untuk Perbaikan Bagaimana Cara Bercerama Bisa Mencontoh Apa Yang Dilakukan Oleh Ulama Yang Lainnya Bercanda Tapi Bukan Bercanda Yang Menghina Secara Fisik Menghina Pekerjaan Terus Kemudian Juga Gender Kemudian Seksis Begitu Ya Mas Sesu Rasis Seperti Itu Yang Kalau Diucapkan Ada Orang Lain Itu Orang Akan Marah Tapi Ketika Si Kiai Atau Si Ulama Atau Ustadz Ini Yang Mengucapkan Gitu Di Depan Publik Seperti Itu Kok Orang Malah Tertawa Ini Suatu Keanehan Ini Pendidikan Juga Kalau Desakan Publik Kepada Pak Prabowo Untuk Mencopot Dia Sebagai Utusan Khusus Itu Akan Dilakukan Apalagi Kalau Seperti Yang Anda Sebutkan Dari latar Belakangnya Seperti Itu Karena Dia Orang Ditipan Dan Ya Mesti Dikebalikan Kepada Orang Yang Menitipkan Tapi Kita Tau Kan Yang Menitipkan Levelnya Sama Dan Saya Kira Menganggap Itu Bukan Persoalan Ini Sekali Lagi Saya Terpulang Kepada Mereka Kita Nggak Bisa Memberikan Tau Sia Kepada Orang Yang Mengaku Dirinya Sebagai Kiai Apalagi Menyemput Dirinya Tambah Namanya Gus Lagi Wah Berat Kalau Dari Gus Dianggap Nggak Bisa Salah Gitu Lagi Ya Mungkin Penyempatan Itu Salah Satunya Itu Dan Untuk Menaikkan Derajat Kepercayaan Publik Kepada Dirinya Seperti Itu Bahkan Seperti Turunan Keberapa Begitu Ya Dari Kalau Di Bionya Dia Disebutkan Bahwa Kiai Turunan Kesembilan Dari Kiai Besari Di Ponorogo Atau Begitu Nah Kita Nggak Tau Karena Kalau Memang Netizen Menyatakan Dia Ini Anak Petani Biasa Sapa Tau Bapaknya Anak Turunan Kiai Yang Menyamar Jadi Petani Biasa Kita Nggak Tau Tapi Biasanya Orang Yang Punya Ilmu Yang Dalam Yang Tinggi Dia Tidak Akan Membesar Dia Makin Seperti Berbahasa Kalau Padi Semakin Berisikan Makin Tunduk Begitu